Para tawanan itu sangat setia kepada Komandan Sungai Styx dan Kaisar Dunia Bawah. Mereka disebut Orang Mati. Dalam pemahaman mereka, selama mereka bisa menyebarkan berita bahwa Dewa Pedang telah datang ke Pulau Samsara, dan membiarkan Komandan Styx dan Marshal penjara darah berjaga-jaga, mereka layak untuk mati. Dengan nyawa mereka, sebagai imbalan atas berita penting ini, yang dikirimkan kepada Komandan Styx benar-benar menghasilkan uang. Terlebih lagi, Dewa Pedang dan Patriark Pinus dan Bangau telah pergi. Penjara tidak dijaga atau dijaga, dan lebih dari 2.000 tahanan berada dalam keadaan bebas. Para tahanan ini masih memiliki mentalitas kebetulan, dan merasa bahwa mereka tidak akan dieksekusi jika tidak ketahuan oleh Dewa Pedang dan Patriark Song He. Namun, sesuatu yang luar biasa dan menakutkan terjadi. Saat lima tahanan memegang Yu Jian dan memasukkan informasi ke dalamnya, guntur yang memekakkan telinga meledak dari penjara yang awalnya sunyi dan gelap. Boom! Pada saat itu, lima kolom guntur muncul di penjara, seperti pedang yang menembus langit dan membelah menjadi lima tahanan. Setiap petir setebal mulut mangkuk, panjangnya lebih dari 10 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu dan hitam. Berisi kekuatan surga yang menakutkan. Dalam seperempat detik, kelima tahanan itu disambar petir sebelum mereka sempat bereaksi. Bang! 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 Dalam suara yang memekakkan telinga, kelima narapidana itu langsung terbelah menjadi minuman bersoda, berubah menjadi tumpukan abu hitam, dan meledak. Di tanah tempat mereka berdiri, sebuah lubang gelap, seperti sumur dalam, dibuat mengeluarkan asap. Dan para tahanan di sekitar mereka, yang berada sangat dekat dengan kolom guntur, tidak terluka. Jadi, betapa cepat dan akuratnya petir itu. Suara keheningan masih bergema di penjara. Lebih dari 2.000 tahanan tercengang, dan mereka semua tampak kaget. Sesaat kemudian, seseorang akhirnya bereaksi dan melontarkan seruan. Itu hukuman. Legenda itu benar. Sumpah yang kita buat benar-benar diawasi oleh surga. Pesannya, jadi mereka dipotong menjadi abu dan asap. Tidak heran setelah kita bersumpah menyerah, akan ada penglihatan tentang langit dan bumi, yang benar-benar diawasi dan dibatasi oleh jalan surga. Lima bersaudara, yang pada dasarnya adalah dewa superior, tidak bisa bereaksi sama sekali. Mereka terbunuh oleh guntur dalam sekejap. Kekuatan hukumannya sangat mengerikan. Sudah berakhir, saat kita bersumpah untuk menyerah, kita sepenuhnya diikat sampai mati oleh dewa pedang. Kita bahkan tidak berani melawan. Mengirim pesan, mereka terbunuh oleh petir aduh. Pantas saja dewa pedang begitu percaya diri. Setelah kami bersumpah menyerah, dia berbalik dan pergi. Dia tidak khawatir kalau kita melarikan diri. Penjara menjadi gelisah dan rusuh, dan lebih dari 2.000 orang berteriak ketakutan dan berbisik, dan wajah mereka sangat jelek. Fakta bahwa lima tahanan dibunuh oleh guntur juga menegaskan keabsahan sumpah. Seperti dugaan semua orang, setelah sumpah ditetapkan, jalan surga terus mengawasi kita. Sekali ada yang mempunyai niat berbeda, selama dia mengambil tindakan, dia akan dihukum oleh ya Tuhan segera, dan tidak ada kebetulan. Akibatnya, lebih dari 2.000 narapidana ketakutan, dan banyak dari mereka bahkan tidak berani melawan. Butuh seperempat jam sebelum masa meredah. Lebih dari 2.000 narapidana juga menjadi tenang. Jujur dan jujur, mereka pergi mencari tempat duduk dan mulai menggunakan keahlian mereka untuk mengatur nafas dan menyembuhkan luka mereka. Karena takdir sudah diputuskan, kita tidak bisa menghianati Dewa Pedang. Jika kita tidak mau untuk mati, kita hanya bisa diam dan menuruti perintah kita, seperti yang dikatakan Dewa Pedang, di masa depan, mereka akan tetap berguna, dan mereka akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka. Ketiga tetua berkebangsaan Song Hye, yang bersembunyi di kegelapan untuk mengamati situasi, pada awalnya masih ketakutan. Ketika mereka melihat kelima tahanan mengeluarkan Slip Diok dan bersiap untuk melaporkan berita tersebut, mereka hampir tidak dapat menahan diri untuk melompat keluar untuk menghentikan mereka. Namun sebelum mereka siap, kelima narapidana tersebut tewas di sambar petir. Mereka juga tercengang dan dipenuhi rasa kaget dan kagum. Ketika punggung Dewa Pedang terlintas dalam pikiran, ia menjadi lebih tinggi, agung, dan sakral. Setelah menunggu sekitar seperempat jam, mereka diam-diam pergi ketika melihat lebih dari dua ribu tahanan telah tenang dan dengan jujur menggunakan keterampilan mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Meninggalkan penjara, ketiga tetua pergi melaporkan situasinya kepada Bapak Bangsa dengan penuh semangat. Setengah jam kemudian, ketiga tetua itu pergi ke ruang kerja Kepala Klan Song Hye, berlomba-lomba menceritakan apa yang telah terjadi sebelumnya dan menggambarkan kejadian tersebut dengan gamblang. Ketika dia mendengar bahwa kelima tahanan mengeluarkan Slip Giok dan ingin memberitahu komandan Sungai Styx, dia juga penuh kekhawatiran dan mengangkat hatinya. Ketika dia mendengar bahwa kelima tahanan tidak punya waktu untuk mengirim pesan, mereka terbelah menjadi abu hitam oleh Guntur Langit. Dia juga penuh keheranan dan ketidakpercayaan. Hatinya kaget dan gembira, tapi diam-diam dia juga memberi selamat dan ketakutan. Lagi pula, dia juga yang telah mengambil sumpah menyerah dan terus diawasi oleh hukum surga. Untungnya, dia tidak menentang Dewa Pedang, menentang gagasan Dewa Pedang, apalagi menerapkannya. Kalau tidak, dia akan dipotong-potong oleh Guntur, dan dia tidak akan selamat. Setelah ketiga tetua selesai berbicara, dia menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, Dewa Pedang benar-benar seorang dewa dan manusia yang sulit untuk dilihat. Bahkan jalan surga pun digunakan olehnya, sungguh luar biasa untuk membantunya mengawasi para tawanan dan bawahannya. Bahkan lima dewa pun tidak mungkin melakukannya. Apakah? Seperti yang dikatakan Dewa Pedang, lima kaisar dewa itu licik, jahat, dan kejam. Dia adalah perwujudan keadilan dan utusan surga. Ketiga tetua itu saling memandang dengan ekspresi rumit dan kekaguman di mata mereka, tetapi mereka tidak berbicara. Meski perasaan dan dugaan kepala keluarga Songhe terdengar tidak masuk akal. Tapi ketiga tetua tidak menganggap itu lucu, tapi menurut mereka itu sangat bisa dipercaya. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Pulau Samsara masih dalam kekacauan. Ratusan juta orang masih membicarakan perang antara lima klan kuno dan komandan sungai Styx. 500 pembunuh dari resimen pembunuhan rahasia telah memasuki perbatasan kawasan Pinus dan Cemara selangkah lebih maju dari tentara. Mereka adalah tim pendahulu dan harus memasuki kawasan Pinus dan Cemara terlebih dahulu untuk mendalami detail ke warga negara An Songhe. 18 ribu tentara yang dipimpin oleh Marsikal Penjara Darah dengan sembilan kapal perang sedang menuju wilayah Songbai. Paling lambat, mereka baru bisa memasuki kawasan Pinus dan Cemara paling lambat enam jam. Di sisi lain, gua Pinus kuno juga kedatangan beberapa tamu misterius. Meskipun dewa-dewa yang kuat ini tidak berkumpul, tetapi datang satu demi satu. Dan semua orang menyamar, menyembunyikan identitas dan wajah asli mereka. Namun kedatangan mereka sudah lama ditunggu-tunggu oleh Ji Tian Xing dan kepala keluarga Songhe. Jadi identitas mereka tidak misterius. 4.222 Para penjaga yang menjaga pintu masuk gua Pinus kuno melaporkan situasinya kepada kepala keluarga Songhe tepat waktu dan meminta instruksi tentang cara menghadapinya. Setelah mendengarkan penjelasan para penjaga, kepala keluarga klan Songhe menebak bahwa itulah pria yang mereka tunggu, jadi dia langsung memerintahkan pembebasan. Setelah mereka memasuki gua, mereka dipimpin oleh penjaga masyarakat Songhe dan pergi ke ruang konferensi untuk duduk dan menunggu. Sikap masyarakat Songhe tidak asin dan tidak acuh, tidak hangat dan sopan, tidak pula acuh dan menjauh. Singkatnya, Anda bisa menunggu teh di aula dan menunggu tehnya. Beberapa orang kuat pertama, meski melihat sikap arogan masyarakat Songhe dan merasa tidak nyaman, tidak berani menyerang. Bagaimanapun, kunjungan mereka ke gua Pinus kuno sangatlah penting dan tugasnya sakral serta sulit. Sebelum melihat orang kuat yang terkenal itu, mereka dapat menanggung segala penghinaan dan pengabayan. Seiring berjalannya waktu, teh di depan beberapa pria kuat ditambahkan setelah diminum, dan teh itu dingin dan panas. Setelah tiga jam, delapan orang kuat dari empat kekuatan tiba. Mereka duduk di kursi besar di sisi kiri dan kanan dengan pandangan diam-diam satu sama lain. Meskipun semua orang menyamar dan menutupi warna aslinya, mereka begitu akrab satu sama lain sehingga mereka tidak mau mengakui kesalahan dengan mata tertutup. Akhirnya, seseorang mau tidak mau berbicara. Kursi ini yang pertama tiba. Aku sudah menunggu selama tiga jam. Bukan saja Song He Tao belum muncul, tapi para tetua klan Song He juga belum melihatnya. Orang-orang Song dan Bango itu begitu sombong hingga mereka begitu mengabaikan kita. Ham! Ham! Kata kedua klan itu. Dua patriark lainnya juga memiliki gagasan yang sama, tetapi reaksinya tidak sekeras yang satu ini. Mereka berdua menggelengkan kepala sambil tersenyum. Saudara Qian Lon salah. Kita semua tahu bahwa lelaki tua Song He Tao itu keras kepala dan keras kepala. Dengan karakternya, dia mungkin tidak bisa melakukan tindakan arogan seperti itu untuk mempermalukan kita. Bertemu dan mendiskusikan bisnis denganmu saat kita semua di sini. Jika seseorang datang lebih dulu, seseorang datang kemudian, dan Song serta He Tao bertemu satu sama lain secara rahasia, maka bukankah kita terpisah satu sama lain dan saling curiga. Para leluhur juga tidak puas dengan tanggapan acuh-ta'acuh masyarakat Song He. Namun mereka lebih cerdas dan bijaksana, serta tidak akan menunjukkan ketidakpuasannya. Sebab, mereka berjaga-jaga terhadap kepala Song He dalam kegelapan. Terlebih lagi, jika Dewa Pedang benar-benar ada di Gua Pinus Kuno, dia sudah menatap mereka dalam kegelapan. Jika dia dengan gegabu meletakkan paruhnya di kepala burung Bango Pinus, dia pasti akan menyinggung Dewa Pedang. Bagaimanapun, Dewa Pedang telah menaklukkan orang Song He. Song He Tao cukup beruntung bisa memimpin dalam bergabung dengan perintah Dewa Pedang, jadi dia harus sangat dihormati. Mereka hanya bisa iri dan iri, tapi juga tidak berdaya. Hanya bisa membuat pikiran lebih halus, sejauh mungkin untuk menyenangkan Dewa Pedang. Di permukaan, keempat klan tampak harmonis, tetapi mereka semua memiliki pemikiran dan rencana masing-masing. Tidak ada orang mudah yang bisa memimpin klan Kuno. Ketiga leluhur itu berdebat beberapa patah kata, lalu semuanya menenangkan amarah mereka dan menunggu dengan sabar. Pada saat yang sama, kepala keluarga Song He telah pergi ke kediaman Jitian Sing dan meminta instruksi secara langsung. Di ruang kerja, Patriark Song He membungkuh sedikit dan berkata dengan hormat, Akulah Dewa Pedangmu. Para leluhur dari empat klan, masing-masing dengan seorang tetua, telah memasuki aula diskusi. Soalnya, mereka semua ada di sini haruskah kita? Berbicara tentang ini, kepala keluarga Song He berhenti berbicara dan diam-diam menatap Jitian Sing, menunggunya membuat keputusan. Jitian Sing sedang bersandar di kursi dan melihat-lihat buku tua. Mendengar pidatonya, dia meletakkan buku kuning sederhana itu dan mengatupkan rahangnya. Dia berkata dengan tenang, beberapa dari mereka telah menunggu selama tiga jam. Saya pikir mereka memiliki kebencian di hati mereka. Dalam hal ini, biarkan mereka minum teh selama tiga jam lagi, dan kemudian biarkan mereka mematikan apinya. Petik dua. Ah, saat itu, kepala keluarga Song He tercengang. Dia memandang Jitian Sing dengan wajah bingung dan berkata, Tuan Dewa Pedang, ini tidak terlalu bagus, kan? Lagi pula, mereka tahu kamu ada di sini. Bagaimana kalau menunggu tiga jam? Saya yakin saya tidak punya dendam. Menentangmu. Jitian Sing meliriknya dan bertanya sambil tersenyum, mereka tidak yakin apakah kursi ini ada di Gua Pinus Kuno. Bagaimana mereka bisa marah dengan kursi ini? Itu kamu. Ketika kamu melihatnya nanti, kamu bisa minta maaf kepada mereka, atau mereka akan memfitnahmu di belakangmu. Kepala klan Song He tertegun sejenak, dan segera mengerti maksudnya, dan dia tidak bisa menahan senyum pahit. Terima kasih sudah mengingatkanku. Aku tidak bermaksud gegabuh dan menyusahkan mereka. Aku hanya ingin bertemu dengan mereka dan berdiskusi dengan mereka saat mereka tiba. Saya tidak terlalu memikirkannya, dan saya tidak memikirkannya. Itu akan berdampak seperti itu. Memang benar, dengan Dewa Pedang yang duduk di Gua Pinus Kuno, beraninya Patriark Pohon Pinus dan Bango berani membuat masalah dan mempermalukan para leluhur dari empat klan kuno. Dia hanya akan menjadi lebih berhati-hati dalam menghadapi berbagai hal dan mempertimbangkan masalah dibandingkan sebelumnya, karena takut dia akan membuat kesalahan dan mempengaruhi rencana Dewa Pedang. Namun, dia mengabaikan reaksi psikologis keempat pemimpin keluarga, dan hanya setelah Dewa Pedang mengingatkannya untuk memahami kuncinya. Tapi Dewa Pedang baru saja berkata, biarkan keempat pemimpin keluarga menunggu tiga jam lagi. Bukankah ini provokasi dan pengabayan yang disengaja? Namun, kepala keluarga Song He tidak bisa membantah atau tidak mematuhi perintah. Dia juga harus memikul pot hitam untuk Dewa Pedang dan menanggung kebencian dari empat klan. Keempat klan tidak mungkin memprovokasi Dewa Pedang, tidak bisakah mereka memprovokasi dia? Oleh karena itu, dia hanya bisa tersenyum pahit. Ji Tian Xing tidak lagi memperhatikannya dan terus membaca dengan gulungan kuno. Kepala keluarga Song He juga malu untuk tetap tinggal di ruang kerjanya dan tidak dapat menemukan pekerjaan apapun. Jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Ji Tian Xing dan meninggalkan ruang kerja. Setelah keluar dari rumah Ji Tian Xing, kepala keluarga Song He mengingat pengingat Ji Tian Xing, dan tiba-tiba kilatan cahaya melintas di benaknya. Momong-momong, Dewa Pedang meminta mereka menunggu tiga jam lagi untuk muncul, tapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkanku melihat mereka. Aku bisa menjelaskannya kepada orang-orang tua itu dulu, agar mereka tidak menyalahkan mereka. Aku. Ketika saatnya tiba, mereka akan membentuk aliansi dan bergandengan tangan untuk membuat batu sandungan bagiku. Sejauh menyangkut situasi saat ini, Patriark Song He berpikir bahwa Dewa Pedang adalah orang pertama yang menerimanya. Dan dia harus sangat menghormatinya. Setelah Dewa Pedang menaklukkan empat keluarga lainnya, aliansi pemberontak secara resmi didirikan. Saat itu, kelima marga tersebut harus dipimpin oleh marga Song He. Dengan kata lain, Dewa Pedang akan menyerang Pulau Samsara dan pergi ke benua lain di masa depan. Kemudian, Pulau Samsara kemungkinan besar akan diserahkan kepadanya untuk dikelola. Namun, apakah empat klan lainnya bersatu untuk mengadu domba dan sengaja memboykotnya, masih belum jelas. Bagi Dewa Pedang, stabilitas dan efisiensi adalah yang pertama. Demi situasi keseluruhan, wajar juga untuk mengorbankan dia, Sang Patriark Pinus dan Bangau. Memikirkan hal ini, kepala keluarga Pinus dan Bangau menggigil dan bergegas ke ruang konferensi. 4.223 Apa yang dikatakan Dewa Pedang Dewa memang benar. Baru saja memasuki ruang konferensi, kepala keluarga Song He merasa suasananya sedikit aneh. Kepala dan tetua dari empat klan semuanya menyamar. Di permukaan, beberapa pria kuat sedang minum teh sambil menutup mata dan menunggu dengan sabar. Namun nyatanya, mata semua orang dipenuhi ketidaksabaran dan ketidakpuasan. Khususnya, kepala suku Kian Lon, yang merupakan pria paling belak-belakan dan pemarah, tidak memiliki wajah hitam. Melihat pemandangan ini, kepala keluarga dari klan Pinus dan Bangau melangkah ke Aola dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Entah kapan, ada aturan tidak tertulis di Pulau Samsara. Ketika semua kekuatan dan yang kuat bertemu, mereka akan menyapa sambil tertawa. Semakin lama Anda tertawa, semakin tidak bermusuhan artinya. Yakinlah. Oleh karena itu, warga negara Song He tumbuh dengan tertawa selama lebih dari 10 menit tanpa bernapas. Tertawa pada saat yang sama, dia juga menyapu beberapa orang dengan senyum yang kuat dan menganggup keempat leluhur. Gambar ini kelihatannya agak aneh. Orang-orang kuat dari empat klan melihat bahwa Patriark Song He akhirnya muncul, dan ketidaksabaran serta kebencian mereka akhirnya hilang. Mereka juga berdiri satu demi satu, memusatkan pandangan mereka pada kepala klan Song He, menunjukkan senyuman ramah. Hanya Long Kian Lon yang mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Song He tahu, apa yang kamu lakukan? Apakah ini sebuah misteri? Menghadapi pertanyaannya, Patriark Song He tidak marah, dan masih terus tersenyum. Ketika dia naik tahta pertama, dia menoleh untuk melihat ke arah kerumunan dan menjelaskan, para leluhur, saya tahu bahwa Anda telah menunggu di sini selama dua atau tiga jam, dan Anda khawatir. Dewasa sesegera mungkin, saya dapat memahami perasaan Anda. Tapi harap dipahami bahwa saya harus menunggu Anda semua hadir sebelum kita dapat berbicara terus terang. Jika tidak, orang yang datang terlambat akan selalu bertanya-tanya apakah saya berkolusi dengan yang pertama. Apakah kamu benar? Ketika Kepala Suku Kian Lon mengeluh tentang hal ini sebelumnya, Kepala Suku Hansuan mengatakan hal yang sama, jadi kita semua tahu kebenaran ini, dan Kepala Suku Kian Lon tidak dapat menggunakannya untuk membuat masalah. Tapi dia masih marah dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang semua orang sudah ada di sini, haruskah kita membicarakan bisnis? Sang Patriark menganggup dan berkata, karena kesalahpahaman telah diselesaikan, saya harap semua orang bisa tenang dan berdiskusi dengan baik mengenai masalah ini. Bagaimanapun, kami berbagi situasi dan tujuan yang sama. Di mata ratusan juta orang di Pulau Samsara, kami juga adalah sekutu. Jadi, aku ingin mengingatkanmu dulu. Berbicara tentang ini, dia sengaja berhenti sejenak untuk mengamati reaksi keempat leluhur. Namun, keempat leluhur itu tidak keberatan dengan perkataannya. Mereka baru saja mulai mendesak mereka untuk mengungkapkan keinginan dan harapan mereka. Baiklah, Patriark Song He, jangan jadi pembohong. Apa yang harus aku ingatkan padamu? Kepala keluarga Song He mengelus janggutnya dan berkata perlahan, orang dewasa yang ingin kamu temui ada di Gua Pinus Kuno, dan kamu akan segera melihatnya. Tetapi kamu juga harus memahami betapa mulia dan berkuasanya Tuhan. Jika kamu memiliki sesuatu yang tidak realistis ide, sebaiknya kamu tunda secepatnya. Selain itu, sebaiknya kamu menghormati orang dewasa itu. Yang terpenting orang dewasa itu sangat tertarik dengan efisiensi dan kemampuan kita. Oleh karena itu, sebaiknya kita tidak melakukannya. Buang-buang waktu dan memikirkan hal-hal sepele. Jika kita benar-benar ingin membentuk aliansi, jika kita bekerja sama, kita harus bekerja sama dan melakukan yang terbaik. Semua ini berasal dari hati pemimpin klan Song He. Ia tentu berharap keempat marga tersebut bisa jujur dan tidak menimbulkan masalah. Para leluhur dari empat klan belum tentu setuju dengan kata-kata ini, mereka juga tidak terlalu memperhatikan para leluhur Song He. Namun, di depan Patriark Pinus dan Bangao, terutama ketika mereka belum melihat Dewa Pedang Asli, mereka tidak akan menunjukkan ketidakpuasan apapun. Keempat pemimpin klan semuanya mengangguk setuju dan mengemakan kata-kata pemimpin klan Song He. Di akhir kata-kata sopan yang munafik, Kepala Sukuk Yanlon tidak sabar untuk bertanya, Patriark Song He, karena kita semua terbuka dan jujur, tidak ada yang salah dan salah paham. Kalau begitu, bisakah kamu mengundang orang dewasa itu untuk naik ke panggung, agar kita bisa bertemu dan bertatap muka? Kepala keluarga Song He memandangnya sambil tersenyum dan berkata, saya khawatir Anda sudah lupa. Anda belum memulihkan warna asli Anda sekarang. Jujur dan jujur. R. Kianlong merasa malu dan segera melepaskan penyamarannya. Selain itu, ketiga leluhur juga saling menertawakan dan dengan cepat menghapus metode rahasia sihir dan mengembalikan penampilan aslinya. Setelah keempat leluhur melepaskan kamuflase mereka, keempat tetua yang berdiri di belakang mereka secara alami memulihkan wajah asli mereka. Alhasil, suasana di aula menjadi jauh lebih santai. Beberapa orang tua saling memandang dan tertawa, menutupi rasa malu di hati mereka. Sebaliknya, Kianlong yang lebih muda adalah seorang pria parubaya kekar dengan wajah penuh kumis dan mangyang khas. Dia bertanya lagi, Song He Tao, apakah ini kantor pusatnya sekarang? Pergilah dan tanyakan pada orang itu. Sang Patriark Song He masih memandangnya sambil tersenyum dan menjelaskan, kepala sekolah Kianlong bercanda. Saya hanya bawahan dan pelayan orang dewasa itu. Beraninya Anda membuat klaim. Terlebih lagi, orang dewasa itu sedang berurusan dengan beberapa orang. Hal-hal yang akan memakan waktu dua atau tiga jam untuk diselesaikan. Kami telah menunggu berbulan-bulan, dan kami tidak terburu-buru. Mari kita tunggu dengan sabar sebentar. Untuk penjelasan ini, keempat leluhur sedikit kecewa, dan bahkan tidak percaya apa yang dikatakan Patriark Song He. Tapi mereka bukan tuan rumah dan belum bertemu langsung dengan orang dewasa. Tidak bisakah mereka mengundang mereka sendiri? Bahkan jika kita berspekulasi bahwa Patriark Song He mencubit mereka, dia hanya bisa menelan amarahnya dan duduk untuk minum teh dalam diam. Keheningan kembali ke Aola. Untuk menunjukkan ketulusannya, kepala keluarga Song He juga duduk dan mengobrol dengan orang-orang. Hanya beberapa kepala keluarga yang tidak terlalu tertarik, dan mereka terlalu malas untuk menjawab. Jadi, setelah beberapa patah kata, kepala keluarga Song He diam saja. Seiring berjalannya waktu, beberapa Patriark menjadi semakin cemas. Mereka semakin takut pada kelicikan dan kelicikan Patriark Song He dan Sarana Dewa Pedang Cheng Fu. Meskipun mereka juga memahami bahwa ini bukanlah gagasan dari Patriark Pinus dan Bangau, pasti Dewa Pedang yang dengan sengaja mengeringkan dan meredam semangat mereka. Namun mereka hanya bisa berpura-pura bingung. Beraninya mereka mengungkapkan ketidakpuasan terhadap Dewa Pedang. Satu jam berlalu, dan keempat leluhur itu penuh dengan ketidaksabaran dan kebencian. Dua jam kemudian, kebencian keempat leluhur itu berangsur-angsur meredah. Setelah menenangkan diri, mereka mulai mempertimbangkan dengan cermat niat Dewa Pedang. Sebelum mereka sampai di Gua Gusong, mereka semua sudah siap untuk bernegosiasi dengan Dewa Pedang, dan kondisi serta perlakuan apa yang ingin dicapai. Dan sekarang, setelah tiga jam tenang, semangat mereka menjadi frustrasi dan keinginan mereka terguncang. Mengingat peringatan lagu dan Dereg Patriark tadi, mereka secara bertahap melihat kenyataan. Mereka lah yang berdoa memohon perlindungan Dewa Pedang dan ingin mengikuti Dewa Pedang untuk menggulingkan kekuasaan Dewa Dunia Bawah dan menjadi penguasa Pulau Reinkarnasi. Oleh karena itu, sepertinya mereka tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Dewa Pedang. 4.224 Ketika keempat leluhur itu tenang dan mulai merenung, tujuan Jitian Singh tercapai. Alasan mengapa dia sengaja menempatkan keempat leluhur di aula dan menunda pertemuan selama tiga jam adalah untuk menghindari perselisihan dan masalah yang tidak perlu. Saya juga tahu betul bahwa keempat leluhur itu tidak akan setia kepada mereka begitu mereka bertemu, tanpa menanyakan kondisi dan perlakuan apapun. Namun Jitian Singh tidak bisa menjanjikan apapun kepada keempat leluhur itu, dan dia terlalu malas untuk membuang-buang nafas. Itu sebabnya dia melakukannya. Ternyata itu berhasil. Tiga jam kemudian, teh di depan keempat leluhur sudah dingin. Namun mereka tidak lagi sabar seperti sebelumnya, dan mereka jauh lebih tenang. Pemimpin klan Qianlong yang paling belak-belakan dan berapi-api bukan lagi burung pertama dan memilih diam. Tetua berambut abu-abu lainnya, kepala klan Fang, mengelus janggutnya dan bertanya, Patriark Song He, sekarang tiga jam telah berlalu. Lihat. Patriark Song He juga tahu bahwa waktunya telah tiba. Sekarang saatnya mengundang Dewa Pedang. Jadi dia mengepalkan tinjunya ke beberapa patriark dan berkata, mohon tunggu sebentar. Saya akan menemui orang dewasa. Setelah itu, dia segera meninggalkan ruang konferensi dan bergegas ke kediaman Jitian Singh. Setelah tiba di rumah, dia memasuki ruang kerja, melihat Jitian Singh masih memegang gulungan kuno, lalu memberi hormat dan bertanya, Tuan Pedang, tiga jam telah tiba. Jitian Singh menutup bukunya, menoleh ke arahnya dan bertanya, bagaimana kabar keempat leluhur sekarang. Apakah suasananya stabil? Patriark Song He menjawab sambil tersenyum, seperti yang dikatakan orang dewasa, mereka menunggu selama tiga jam, dan kemarahan dan kebencian mereka hilang. Mereka semua menjadi tenang dan mentalitas mereka jauh lebih damai. Baiklah, ayo pergi. Jitian Singh tersenyum, meletakkan gulungan kuno di tangannya, bangkit dan meninggalkan ruang kerja. Untuk menjaga rahasia, dia tetap tidak terlihat selama proses pergi ke ruang konferensi. Baru setelah dia memasuki aula dewan dia mengungkapkan asal-usulnya. Dia adalah orang pertama yang masuk ke aula, diikuti oleh kepala keluarga Song He. Tiba-tiba, keempat patriark yang menunggunya di aula semua memandangnya serempak. Kempat leluhur itu tanpa sadar berdiri dan memandang Jitian Singh dengan rasa ingin tahu dan kagum. Adapun pemimpin klan lagu dan bangau di belakang Jitian Singh, mereka mengabaikannya sama sekali. Jitian Singh berjalan melintasi aula dengan acuh-ta'acuh dan menuju kursi pertama di singgah sana. Kepala keluarga Song He mengikutinya dan berdiri di bawah tahta seperti pengawalnya. Keempat leluhur dan empat tetua menanggapi dan membungkuk kepada Jitian Singh. Suara beberapa leluhur dan tetua jelas bergetar. Mereka jelas-jelas bersemangat dan tidak bisa tenang. Sebelumnya, mereka mendengar bahwa Dewa Pedang ada di Gua Pinus Kuno, tetapi hal itu tidak dapat diverifikasi. Mereka berdua mengharapkan dan agak khawatir. Saat ini, mereka melihat Dewa Pedang dengan mata kepala mereka sendiri dan merasakan tekanan suci dan nafas kuat Dewa Pedang dari jarak dekat. Semua keraguan mereka hilang. Sebaliknya, itu adalah kegembiraan dan kegembiraan yang tidak dapat diungkapkan, serta harapan dan harapan untuk masa depan. Mereka tahu betul bahwa kedatangan Dewa Pedang berarti Pulau Samsara akan berubah suatu hari nanti. Jitian Singh menganggupkan kepalanya sedikit, memberi isyarat bahwa semua orang boleh pergi. Dia tidak memberikan salam dan sapa yang munafik kepada keempat tetua. Dia berkata, saya yakin Anda sudah tahu bahwa saya datang ke Pulau Samsara beberapa hari yang lalu. Perang sebelumnya, yang berakhir begitu cepat, juga menjadi alasan mengapa kami mengambil tindakan. Tapi kursi ini belum muncul, adalah untuk demi kerahasiaan, tidak mempengaruhi rencana selanjutnya. Kempat leluhur itu curiga bahwa jika Dewa Pedang ikut serta dalam perang, manusia Pinus dan Bangau akan aman dan sehat, melenyapkan 8.000 tentara. dan membunuh 4 Dewa yang bereinkarnasi. Karena Dewa Pedang mengakuinya, tidak ada keraguan tentang hal itu. Adapun rencana yang disebutkan oleh Dewa Pedang, beberapa suku mungkin sudah menduga bahwa mereka harus tetap menyergap para prajurit di bawah Komandan Sungai Stix. Jitian Singh melanjutkan dengan mengatakan, menurut perkiraan kami, Komandan Sungai Ming telah mengirim kelompok pasukan kedua untuk mengepung Gua Pinus Kuno. Waktu perhitungan akan tiba. Mungkin hari ini, mungkin besok, kami akan memimpin pasukan tentara untuk berperang. Jadi kita tidak perlu membuang waktu dan mulai berbisnis. Saat dia mengatakan ini, dia membuat Batu Giok tergelincir dan jatuh di tengah aula, melayang di udara. Lokasi Slip Giok sangat cerdik. Jaraknya sama dari keempat leluhur. Ini adalah sumpah menyerah. Jika kamu ingin bergabung dengan aliansi pemberontak dan menggulingkan kekuasaan Dewa Dunia Bawah dan menyelamatkan ratusan juta orang di Pulau Samsara, aku akan langsung mengucapkan sumpah itu. Tentu saja, kursi ini adalah tidak menuntut. Siapapun yang tidak ingin mengikuti kursi ini dapat pergi nanti. Nada suara Jitiansing tenang dan sikapnya sangat acuh-ta'acuh. Ini adalah sikapnya, tetapi membawa banyak tekanan pada beberapa leluhur. Saat mereka menganalisis dalam introspeksi, sekarang merekalah yang meminta Dewa Pedang, bukan Dewa Pedang untuk diandalkan. Karena keempat klan mereka belum menyerah setelah berbulan-bulan tertunda dengan Komandan Sungai Stix, mereka telah lama dianggap sebagai musuh oleh Komandan Sungai Stix. Jalan belakang mereka telah rusak, dan mereka hanya bisa berlindung pada Dewa Pedang. Oleh karena itu, sumpah menyerah harus dibacakan. Namun sebelum diambil sumpahnya, keempat leluhur itu masih ingin berjuang. Apakah kamu berani bertanya kepada Dewa Pedang? Apakah kamu membawa tentara dari tanah Hautian ketika kamu datang ke Pulau Reinkarnasi? Halus dan penuh hormat. Tiga leluhur lainnya mendengarkan dan mengkhawatirkannya. Jitiansing melirik pemimpin klan Tianlong dan berkata dengan nada tenang, ini adalah rahasia. Hanya mereka yang bergabung dengan aliansi untuk melawan musuh dan telah membaca sumpah menyerah yang dapat memenuhi syarat untuk mengetahuinya. R. Pemimpin klan Tianlong tersedak di tempat. Pernyataan Jitiansing sangat masuk akal, dan dia bisa tidak membantahnya. Tapi dia hanya ingin tahu apakah Dewa Pedang datang sendiri atau dengan pasukan besar. Lalu, dia bisa mengambil sumpah menyerah dengan sukarela. Seorang lelaki tua berjubah ungu, kepala klan Liusa dari wilayah Liusa, membungkuk dan memberi hormat dan bertanya, Tuan Dewa Pedang, kami semua telah mendengar ketenaran Anda dan mengetahui bahwa Anda maha kuasa dan maha kuasa. Sejak Anda tiba, Pulau Samsara kecil tersedia secara alami. Tapi saya punya permintaan yang tidak berperasaan, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk hampir 10 ribu orang. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Anda, bisakah Anda memberi saya janji, meskipun secara lisan, juga dapat memiliki jaminan. Begitu kata-kata ini keluar, para leluhur lainnya mengangguk dan setuju. Terus terang, mereka masih belum menyerah dan ingin Jitian Singh menjanjikan mereka sejumlah manfaat dan pengobatan, sama. Seperti klan kuno di benua Hautian, mereka yang pertama kali berlindung pada Dewa Pedang dapat menguasai suatu wilayah dan mengembangkan pengaruhnya di 10 wilayah sekitarnya. 4.225 Keempat patriark berpikir dengan sangat baik, tetapi mereka mengabaikan fakta. Tanah Hautian sangat luas, sekitar 5 kali lebih besar dari Pulau Samsara. Setelah Dewa Pedang menguasai Tanah Hautian, klan yang berperang melawan aliansi mampu melakukan pelanggaran. Namun Pulau Samsara hanya memiliki 18 domain. Jika Anda memberi mereka suatu wilayah, izinkan mereka mengembangkan pengaruhnya di 10 wilayah sekitarnya. Tak perlu dikatakan lagi, ratusan tahun kemudian, 5 klan kuno mereka adalah 5 raksasa Pulau Samsara, menutupi langit dengan satu tangan. Pada saat itu, mereka tidak hanya akan menjadi kekuatan yang paling kuat, tetapi juga pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Jika terjadi lebih banyak perselisihan dan perselisihan di antara kelima marga tersebut, pasti akan berujung pada perang. Apakah ini yang ingin dilihat oleh Dewa Pedang? Menghadapi tatapan tajam dari empat leluhur, Jitiansing menjawab tanpa ekspresi apapun, aliansi untuk melawan pemberontakan Pulau Samsara belum terbentuk, apalagi mengalahkan Komandan Sungai Stiks dan Marsikal Penjara Darah. Kami belum merebut Pulau Samsara, kami belum bisa menyelamatkan ratusan juta orang apa yang bisa saya janjikan kepada Anda. Kursi ini tidak akan mengosongkan janji, memberi Anda wilayah kekuasaan dan perlakuan apa. Satu-satunya janji yang bisa saya berikan kepada Anda adalah bahwa ketika kami berhasil, ketika kami menguasai Pulau Samsara, kami akan memberi penghargaan atas pencapaian kami. Mengetahui sikap Dewa Pedang, keinginan keempat leluhur itu kecewa dan frustrasi. Tetapi mereka juga tahu bahwa Dewa Pedang ingin mereka memahami hal itu selama tiga jam. Karena saya tidak memenuhi syarat untuk mendiskusikan persyaratan dengan Dewa Pedang, saya hanya bisa menerimanya. Oleh karena itu, Kepala Sekolah Liusa, yang mengenakan jubah ungu, memimpin dan membungkuk kepada Jitiansing dan berkata, apa yang harus kita pertimbangkan sekarang adalah bagaimana melawan Komandan Stiks dan antek-anteknya serta menyelamatkan ratusan juta orang. Di Pulau Samsara sesegera mungkin. Orang Liusa bersedia mengikuti Dewa Pedang dan berkontribusi pada keselamatan Pulau Samsara. Setelah mengucapkan kata-kata indah, pemimpin klan Liusa memimpin untuk mengambil slip giyok dan mulai membacakan isi. Tiga leluhur lainnya tertegun sejenak, dan mata mereka berkilat kesal. Mereka semua menyayangkan karena terlalu lambat mengungkapkan diri di hadapan pemimpin klan Liusa untuk mengucapkan sumpah menyerah. Bagaimanapun, kita semua harus menyerah pada Dewa Pedang, memimpin dalam menyatakan posisi kita dan bersumpah menyerah, dan kita bisa memenangkan hati Dewa Pedang. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk merespons. Kesempatan pertunjukan unik ini didahului oleh pemimpin klan Liusa. Kepala suku klan Kianlon diam-diam membencinya dan berpikir, orang ini masih sangat licik, jadi kita harus waspada terhadapnya di masa depan. Memang benar, keempat klan mengetahui bahwa klan Songhe telah memeluk kaki Dewa Pedang, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk diri mereka sendiri. Tapi pemimpin klan Liusa masih melihat jarumnya, mencoba mencari cara untuk menyikat Dewa Pedang. Mungkin, di masa depan, Dewa Pedang bisa menjaga rakyat Liusa. Saat memikirkan hal ini, pikiran tiga leluhur lainnya menjadi bersemangat. Sementara mereka merenung dan berpikir, pemimpin klan Liusa telah mengucapkan sebagian besar sumpah menyerah. Wajahnya menjadi pucat, dan keringat dingin muncul di dahinya. Ekspresi dan matanya agak tidak wajar. Tentu saja mereka terkejut dengan isi sumpah menyerah. Segala macam batasan dan peraturan yang ketat dan dilarang keras membuatnya berkeringat. Dia sangat sadar bahwa setelah membaca sumpah penyerahan, dia sepenuhnya dijebak oleh Dewa Pedang. Mulai sekarang, dia harus benar-benar setia kepada Dewa Pedang, dan tidak boleh melakukan apapun yang merusak kepentingan dan keselamatan Dewa Pedang. Dengan kata lain, dia harus mengabdikan hidupnya kepada Dewa Pedang dengan sepenuh hati, dan tidak boleh pasif dan bermalas-malasan. Terlebih lagi, meskipun Dewa Pedang tidak memberinya manfaat atau kondisi dan perlakuan orang Liusa, dia tidak dapat mengeluh. Di mana ikrar kesetiaan dan kesetiaannya, itu jelas akta jual-beli. Pikiran ini terlintas di kepala klan Liusa, dan dia ingin menangis tanpa air mata. Tapi sumpah menyerah sudah dibaca setengahnya, dia tidak bisa menyerah di tengah jalan, harus membacanya. Dengan cara ini, nada suaranya menjadi semakin rendah, dan semangatnya menjadi semakin putus asa, dan dia menyelesaikan sumpah penyerahannya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan ada pancaran sajak di kepalanya, dan ada semburan guntur tumpul di langit. Sumpah penyerahan telah ditetapkan, itu diawasi dan dibatasi oleh jalan surga, dan tidak ada kemungkinan untuk mengubah atau meninggalkannya. Tiga leluhur lainnya juga memandangnya dengan tercengang, menatap ke arah leluhur Liusa, melihat seluruh cahayanya dan sajak Tao di kepalanya. Mereka telah mendengar sebelumnya bahwa semua kekuatan di negeri Hautian yang berlindung pada Dewa Pedang akan bersumpah menyerah dan diawasi serta dibatasi oleh jalan surga. Hal ini terdengar sangat misterius, namun mereka semua mengira bahwa Dewa Pedanglah yang menyepu dirinya, sehingga mereka membuat misteri dan mengemas dirinya sebagai juru bicara surga. Terlebih lagi, orang-orang hanya mendengar bahwa orang-orang yang berkuasa dan berkuasa di tanah Hautian dipaksa untuk mengambil sumpah surga, tetapi mereka belum pernah mendengar ada orang yang dihukum oleh surga. Seiring berjalannya waktu, kami tidak terlalu memperhatikan sumpah menyerah. Namun kini, ketiga leluhur tersebut melihat pergantian pemimpin Liusa, dan mereka langsung tercengang. Cahaya yang menyilaukan, kekayaan pesona Tao, dan kekuatan surga tidak pernah bisa dipalsukan. Baru pada saat itulah mereka memahami bahwa Dewa Pedang benar-benar dapat menggunakan kekuatan surga, dan apa yang disebut sumpah surga adalah benar. Sebagai penonton, ketiga leluhur dapat merasakan kedahsyatan kuasa surga, dan hati mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan kepala sekolah Liusa yang diselimuti cahaya ilahi dan Daoyun saat ini. Dia berdiri di tempat yang sama, tertegun untuk waktu yang lama, sampai cahaya dan sajaknya hilang, dia perlahan-lahan kembali kepada Tuhan. Dia tidak melihat ke arah ekspresi orang-orang, diam-diam membungkuk kepada Jitian Singh, lalu kembali ke tempat duduknya dan tetap diam sepanjang waktu. Tampaknya lelaki tua itu perlu waktu untuk pulih. Selanjutnya giliran tiga patriark lainnya. Suasana hati ketiga orang itu sangat tidak nyaman, Anda melihat saya, saya melihat Anda, tetapi tidak ada yang pergi untuk mengambil slip giyok itu. Olah itu sangat sepi, dan suasananya sedikit canggung. Namun, ini bukanlah cara bagi tiga orang untuk membeku di sini. Sekalipun sumpah menyerah itu buruk, mereka sudah mengatakan bahwa mereka ingin beralih ke Dewa Pedang, dan mereka tidak bisa bertobat untuk sementara. Meskipun Dewa Pedang mengatakan bahwa mereka tidak dipaksa untuk berlindung dan setia. Yang tidak mau gabung bisa keluar sendiri nanti. Tapi mereka bukan anak berusia tiga tahun, beraninya mereka mempercayai pernyataan ini. Tidak mungkin mereka bisa melepaskan satu sama lain dengan mudah. Bagaimanapun, jejak Dewa Pedang kini menjadi rahasia. Agar aman, jangan membocorkan informasi penting ini, Anda harus membunuh orang. Setelah ragu-ragu selama 20 menit, pemimpin klan Qianlong masih muda dan kuat, dan memimpin dalam mengambil alih slip giyok. Ia mengumpulkan keberaniannya, bersikap mengambil kematian seolah-olah pulang ke rumah, dan membacakan sumpah menyerah dengan suara yang tenang dan bertenaga. Adegan ini membuat kepala keluarga Song He tertawa. Saya pikir, Anda hanya perlu mengambil sumpah menyerah. Ini bukan berperang untuk membunuh musuh. Adapun keributan seperti itu. 4.226 Dengan ekspresi serius dan menggugah serta nada berapi-api, pemimpin klan Qianlong dengan cepat menyelesaikan sumpah penyerahannya. Ketika seluruh tubuhnya bersinar, kepalanya muncul sajak, dan guntur terdengar di atas langit, wajahnya pucat dan dahinya berkeringat. Hal ini tidak ditakuti oleh isi sumpah menyerah, tetapi oleh kekuatan surga yang menakutkan. Untungnya, penglihatan surgawi itu hanya berlangsung selama 10 menit dan kemudian menghilang. Pemimpin klan Qianlong membungkuk kepada Ji Tianxing dan diam-diam kembali ke tempat duduknya untuk menenangkan suasana yang rumit dan kacau. Selanjutnya giliran Ketua Marga Fang dari wilayah Tianfang dan Ketua Marga Kui dari wilayah Kui San. Mata semua orang tertuju pada mereka. Meski khawatir, mereka hanya bisa bersumpah menyerah. Seperempat jam kemudian, kedua leluhur itu juga menyelesaikan sumpah penyerahan diri dan dibaptis serta terpesona oleh kuasa surga. Seperti dua leluhur sebelum mereka, mereka menjadi sangat diam. Tentu saja, keempat leluhur tidak lagi berani memiliki ide yang tidak realistis dan mereka kagum pada Ji Tianxing. Namun semangat mereka tertekan, ada sedikit ingin menangis tanpa air mata, hidup tidak bisa mencintai perasaan sunyi. Entah kenapa, sang patriark Song He yang tidak terlalu memikirkannya, tidak hanya tidak bersimpati dengan keempat patriark tersebut, tapi juga memiliki rasa saden frude. Bahkan ketika dia melihat Dewa Pedang belum berbicara, dia, sebagai, Menteri Setia Pertama, Dewa Pedang di Pulau Samsara, mengambil inisiatif untuk mengatakan selamat kepada empat pemimpin klan atas pemahaman mereka tentang niat awal mereka. Dan niat menyeluruh, dan bergabung dengan aliansi untuk menentang pemberontakan. Di masa depan, kami semua bekerja sama dan berharap Anda dapat banyak membantu kami. Tentu saja, kami semua adalah bawahan Dewa Pedang. Kami harus bertindak sesuai dengan perintah dan jangan pernah melampauinya. Kempat Patriark diam-diam memarahinya sebagai doglek, tetapi mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan mereka di permukaan, jadi mereka dengan cepat menganggup dan berkata ya. Dari mata keempat leluhur, Sang Patriark Songhe membaca arti menghina dan meludah. Dia mengerutkan kening dan memutuskan untuk memperbaiki pedang mereka. Sebelumnya, banyak orang yang meragukan bahwa sumpah penyerahan yang dibuat oleh Dewa Pedang adalah apa yang disebut Sumpah Surgawi, dan mereka tidak percaya bahwa kekuatan surga akan digunakan oleh Dewa Pedang. Namun saya ingin mengingatkan Anda bahwa kamu tidak boleh berpikiran kebetulan, legenda itu benar. Karena, baru hari ini, hukumannya telah terbukti. Pada titik ini, Patriark Songhe berhenti sejenak, menoleh ke belakang dan menatap Jitiansing. Dia sepertinya bertanya pada Jitiansing apakah dia bisa mengungkap para tawanan. Jitiansing mengangguk sedikit, menunjukkan izin. Terdorong oleh hal ini, Patriark Songhe melanjutkan, dalam perang sebelumnya, Dewa Pedang memimpin kita untuk membunuh empat dewa yang bereinkarnasi dan membunuh lima ribu jenderal. Tidak membunuh para tahanan dan memasukkan mereka ke dalam penjara kami. Hari ini, penguasa pedang telah mengambil alih para tahanan itu dengan sumpah surga, yang dapat digunakan di masa depan. Tanpa diduga, beberapa tahanan yang berani dan tak kenal takut bahkan memanfaatkan kami berangkat untuk memberitahu komandan Sungai Stix. Namun, mereka mengeluarkan slip diok dan tidak punya waktu untuk memasukkan informasi, sehingga mereka terpotong-potong oleh guntur yang muncul dari udara tipis. Tidak ada residu yang tersisa. Ini adalah akibat dari ketidaktaatan mereka terhadap sumpah surga, dan akibat dari penghinaan mereka terhadap kuasa hukum surga. Ketua Marga Songhe bersikuku hal semacam ini sudah disaksikan lebih dari dua ribu orang, jadi tidak mungkin mengarang cerita seperti itu secara sembarangan. Setelah mendengar ini, keempat leluhur tahu bahwa itu adalah kebenaran. Mereka semua merasa punggung mereka dingin, dan hati mereka semakin ketakutan. Awalnya, mereka masih memiliki beberapa konflik dengan sumpah surga, dan mereka bergumam tentang praktik Dewa Pedang di dalam hati mereka. Namun setelah mendengar ini, mereka begitu ketakutan sehingga tidak berani mengeluh tentang Dewa Pedang dan tidak menghormati Dewa Pedang. Ternyata jalan surga mengawasi mereka yang bersumpah. Namun, tidak ada patokan dan pertanda bagi surga untuk menilai apakah mereka melanggar sumpah dan kapan akan dihukum. Oleh karena itu, demi menyelamatkan nyawa anjing dan menghindari kematian karena kecelakaan, mereka hanya bisa jujur dan tidak berani menguji keaslian sumpah surga. Bahkan, demi mendapatkan kepercayaan dari Dewa Pedang dan menjernihkan kecurigaan kebencian terhadap Dewa Pedang, keempat pemimpin klan pun berlomba-lomba mengutarakan pendapatnya. Tolong jadilah cermin bagi Dewa Pedang. Rasa hormat dan pemujaan kami padamu bisa dilihat dari langit dan bumi, serta matahari dan bulan bisa dilihat. Dewa Pedang sangat jeli, karena kami telah mengambil sumpah, kami akan mengikuti petunjukmu dan tidak pernah berani membuat perbedaan. Selama Dewa Pedang memerintahkan, kami tidak akan ambigu bahkan jika kami naik gunung pedang atau turun ke lautan api. Begitu seterusnya, kata-kata kesetiaan keluar dari mulut keempat leluhur tersebut. Orang-orang Song dan Kren memandang kerumunan sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Banyak hal telah dicapai, dan dia telah memainkan peran kecil di dalamnya, yang dapat dianggap mengkonsolidasikan posisinya. Ketika semua orang terdiam, Jitian Sing berkata, karena keempat leluhur setia, maka kursi ini aman. Meskipun putra rakyat Anda belum datang untuk berkumpul, Anda datang pada waktu yang tepat. Tak lama kemudian, pasukan kedua dikirim oleh Komandan Styx harus tiba. Pada saat itu, Anda juga akan mengambil bagian dalam perang untuk membunuh musuh. Biarkan saya melihat kesetiaan dan kekuatan Anda. Mendengar ini, ekspresi keempat leluhur sedikit berubah, dan jejak kekecewaan melintas di mata mereka. Mengetahui bahwa Komandan Sungai Styx akan mengirimkan pasukan kedua, dan tiba baru-baru ini, mereka tidak akan menyombongkan diri dan menunjukkan kesetiaan mereka. Jika tidak, mereka dapat menonton dari dinding untuk melihat bagaimana Dewa Pedang memimpin orang-orang Song He untuk mengalahkan pasukan kedua. Seberapa amankah menonton drama? Dia harus berkumpul dan dikirim ke medan perang oleh Dewa Pedang untuk membunuh musuh. Sayangnya rutinitas Dewa Pedang terlalu dalam untuk diwaspadai. Sepasang gembala, dan seekor anjing tua yang sedang mengjilat. Yah, keempat leluhur akan mundur dan beristirahat dan menunggu perintah dari kursi ini. Ketika masalah ini selesai, Jitiansing melambaikan lengan bajunya dan meminta keempat leluhur itu mundur. Kepala keluarga Song He mengatur tempat peristirahatan sementara bagi mereka. Apa yang diatur oleh kepala keluarga Song He untuk Jitiansing adalah sebuah rumah keluarga tunggal yang tenang dan tidak terganggu. Dia mengatur agar keempat leluhur itu dengan santai menemukan tidak ada seorang pun yang tinggal di rumah itu, membiarkan orang-orang tinggal sementara. Meskipun lokasi rumahnya buruk, terdapat rumah, istana, dan menara lonceng di sekitar rumah. Untung rumahnya masih bersih, ada beberapa pembantu dan pengawal. Ketika keempat leluhur memarahi leluhur Song He karena pelit, mereka hanya bisa tinggal di dalam dan beristirahat. Setelah mengatur empat patriark, patriark Song He bergegas kembali ke ruang konferensi untuk menemui Jitiansing. Dia tahu bahwa Dewa Pedang pasti mempunyai sesuatu yang ingin diberitahukan kepadanya. Tentu saja. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu membuka mulutnya dan berkata, kursi ini memiliki firasat samar bahwa pasukan gelombang kedua yang dikirim oleh Komandan Sungai Stiks dekat dengan Gua Pinus Kuno. Mereka tidak boleh gegabuh, cukup untuk menyerang secara langsung. Kebanyakan dari mereka akan mengirim sekelompok pengintai untuk menyelidiki situasi Gua Pinus Kuno. Setelah mengetahui situasinya, mereka akan melancarkan serangan, dan Anda akan memerintahkan untuk melanjutkan. 4227 Jitiansing mengeluarkan serangkaian perintah kepada kepala keluarga Songhe. Isi utama dari perintah tersebut adalah untuk memperkuat pertahanan dan kewaspadaan Gua Pinus Kuno, dan tidak pernah memberikan kesempatan kepada pengintai musuh untuk menyusup. Agar pertunjukannya lebih realistis, para penjaga yang menjaga pintu masuk Gua Pinus Kuno semuanya ditarik ke dalam gua. Deretan besar di pintu masuk Dong Tian juga ditutup, menunjukkan postur menempel pada Gua Pinus Kuno. Hanya dengan cara inilah pasukan yang dikirim oleh Komandan Sungai Stix dapat percaya bahwa klan Songhe mendapat bantuan dari 4 klan secara rahasia, dan mereka tidak yakin untuk menghadapi Komandan Sungai Stix. Kedua, lebih dari 3.000 anak berkebangsaan Songhe akan berpartisipasi dalam perang. Selain itu, lebih dari 2.000 narapidana yang ditahan di penjara tersebut juga harus dipisahkan dan digabungkan ke dalam barisan putra berkebangsaan Songhe. Hanya pasukan campuran seperti itu, yang dibagi menjadi beberapa tim, yang tidak dapat menimbulkan kekacauan. Poin ketiga adalah Jitian Sing secara pribadi akan mengatur susunan besar di dekat pintu masuk gua pinus kuno. Hanya butuh beberapa jam bagi Raja Songhe dan empat leluhur. Dan yang terpenting adalah surga disiplin perang ini akan tetap tersembunyi, dan tidak akan pernah menampakkan wajah aslinya sampai benar-benar diperlukan. Entah Komandan Stix ragu atau tidak, dia akan mencoba menunda. Jika Anda dapat ditemukan oleh Komandan Stix suatu hari nanti, semakin mudah Anda menang, semakin sedikit Anda akan membayar. Setelah mendengarkan perintah Jitian Sing, pemimpin klan Songhe dan idenya. Kali ini, kelompok pasukan kedua yang dikirim oleh Komandan Sungai Stix akan melakukan pertempuran menentukan di gua pinus kuno. Dia bingung dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Dewa Pedang, bukankah kita telah menyiapkan barisan besar di luar gua? Mengapa kita tidak melakukan penyergapan dalam formasi besar itu terhadap pasukan kedua? Mengapa kamu harus bekerja begitu keras untuk memasang barisan besar di dalam gua? Dalam perang sebelumnya, Patriar Pinus dan Bango merasakan manisnya dan melihat kekuatan mengerikan dari Dewa Pedang. Dengan pengalaman suksesnya, ia tentu ingin meniru kesuksesan dan kemenangan terakhir kali selangkah demi selangkah. Namun Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, terakhir kali, 8000 tentara tidak berjaga-jaga. Tentu saja, mereka mudah ditangani dan diselesaikan dengan mudah. Tetapi kali ini, tentara kedua sangat waspada dan waspada, dan saya, saya khawatir tidak akan mudah disergap. Terlebih lagi, jumlah pasukan musuh dalam serangan ini harus lebih dari 10.000, atau bahkan dua kali lipat dari sebelumnya. Ini adalah pertempuran krusial bagi Komandan Sungai Stix untuk menyelamatkan muka dan menakuti Pulau Samsara. Dia hanya bisa menang tapi tidak pernah kalah lagi. Oleh karena itu, kita harus memasukkan mereka ke dalam Gua Pinus Kuno dan mencoba membunuh mereka. Dengan cara ini, kita juga dapat mencegah ikan lolos dari jaring dan membocorkan berita serta jejak kursi ini. Setelah mendengarkan penjelasan Ji Tianxing, Patriark Songhe memahami alasannya dan mengangguk dengan kekaguman yang dalam, Dewa Pedang benar-benar berpandangan jauh ke depan dan penuh perhatian dalam cara yang komprehensif. Tapi aku bodoh. Tolong jangan salahkan saya, Ji. Tianxing melambaikan tangannya dan berkata, pergi dan laksanakan tugas itu. Kepala Sekte Songhe tidak menunda lagi, jadi dia memberi hormat dan pergi untuk menyampaikan perintahnya. Setengah jam kemudian, semua penjaga yang menjaga pintu masuk ke gua ditarik ke gua Pinus Kuno, dan barisan pertahanan di pintu masuk gua ditutup. Pada saat yang sama, lebih dari 3.600 anak berkebangsaan Songhe berkumpul di Alun-Alun. Lebih dari 2.000 tahanan yang ditahan di penjara juga tiba di dekat Alun-Alun. Di bawah komando kepala keluarga Songhe dan beberapa tetua, lebih dari 2.500 tahanan mulai berintegrasi ke dalam barisan anak-anak Songhe. Hanya butuh setengah jam untuk menyelesaikan integrasi 6.200 perwira dan tentara, yang untuk sementara dibagi menjadi tiga tim dan berdiri di Alun-Alun. Selanjutnya, kepala klan Songhe dan beberapa tetua memimpin tentara ke sekitar pintu keluar gua. Area di sekitar pintu keluar adalah 20.000 li. Ini adalah padang rumput datar yang tertutup dengan rumput hijau dan bunga liar. Ji Tianxing telah membawa Qianlong, Fangxi dan 4 pemimpin klan lainnya untuk mengatur susunan dewa di sini. Ji Tianxing berdiri di langit yang tinggi dan mengeluarkan sihirnya. Seluruh tubuhnya ditutupi cahaya putih. Tidak ada yang bisa melihat wajah dan bentuk tubuhnya. Empat leluhur dan empat tetua berdiri di posisi berbeda dan membabarkan dharma sesuai dengan instruksi Ji Tianxing. Setelah kedatangan tentara yang dipimpin oleh kepala keluarga Songhe, ia pun bergabung dengan tim yang mengatur formasi. Di bawah komandonya dan beberapa tetua, 6.200 pasukan juga tersebar, menduduki setiap simpul dan posisi susunan, dan mulai bergandengan tangan dalam casting. Dengan tambahan 6.200 jenderal dan tentara, kecepatan Ji Tianxing dalam mengatur susunan dewa jelas meningkat beberapa kali lipat. Kali ini, susunan dewa yang akan diatur lebih indah dan megah daripada yang dia atur di luar gua. Bagaimanapun, akan ada lebih banyak musuh yang harus dihadapi kali ini dan kekuatan mereka akan lebih kuat. Ji Tianxing masih mengatur susunan dewa superior tingkat raja, tetapi susunannya terdiri dari tiga susunan besar, yang membuat kekuatannya paling dekat dengan tingkat raja. Bahkan jika raja dewa puncak terperangkap di dalamnya, sulit untuk keluar dari perangkap dalam waktu singkat. Dengan kata lain, bahkan jika komandan sungai Styx dan Marsikal penjara darah datang sendiri, mereka akan melakukannya. Dikuburkan di sini selama mereka ditekan dalam barisan besar. Waktu berlalu. Tanpa disadari, 4 jam telah berlalu. Susunan yang lebih indah dan megah, seluas 20 ribu li, akhirnya berhasil diselesaikan. Mereka semua berhenti melakukan casting, mengikuti perintah Ji Tianxing, bermeditasi dan mengatur nafas, dan memulihkan kekuatan suci mereka sesegera mungkin. Selanjutnya, yang harus dilakukan orang hanyalah menunggu. Tunggu dengan sabar kedatangan pasukan kedua. Pada saat yang sama, 500 pembunuh dari resimen pembunuhan rahasia diam-diam tiba di dekat Gua Pinus Kuno. Mereka terlatih dan bekerja sama dengan sangat baik. Mereka segera berpencar untuk menyelidiki situasi lebih dari 100 ribu li di sekitar gua. Pembunuh ini tidak akan melepaskan jejak apapun. 2 jam ketegangan dan depresi berlalu. Setelah pencarian berulang kali, 500 pembunuh akhirnya mencari lebih dari 100 ribu mil dan memutuskan bahwa tempat itu aman di dekat pintu Masuk Gua Pinus Kuno. Selain itu, 2 komandan pembunuh Kerajaan Dewa Tengah juga menyadari kelainan tersebut. Mereka selalu merasa ada yang tidak beres, dan ada kekuatan yang tidak wajar, 20 ribu mil jauhnya dari pintu Masuk Gua. Namun kekuatan mereka tidak cukup kuat untuk mengetahui alasan spesifiknya, sehingga mereka hanya bisa melaporkannya kepada Marsikal Penjara Darah. Tiga jam kemudian, Marsikal Penjara Darah akhirnya memimpin pasukannya untuk tiba. Sembilan diantaranya berada di langit, tidak terlihat. Marsikal Penjara Darah, dengan lebih dari 20 dewa, pergi menjelajahi tempat abnormal secara langsung. Setelah semua orang melakukan brainstorming dan eksplorasi berulang kali, satu jam kemudian, Marsal Penjara Darah akhirnya menyelidiki hasilnya. 20 ribu mil jauhnya dari pintu Masuk Gua, ada susunan tingkat tinggi tingkat Raja dengan radius 10 ribu li. Pegunungan tinggi dan hutan yang mereka lihat hanyalah ilusi yang diciptakan oleh Dazen. Faktanya, daerah tersebut pernah mengalami pertempuran hebat, dan telah lama menjadi reruntuhan bumi yang terbakar. Hasil ini menginspirasi semangat penjara Marsikal Sue dan lainnya. Mereka segera menyimpulkan bahwa susunan itu diatur oleh lima klan kuno. Empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu tentara disergap di sini. Empat ribu 228 merupakan keuntungan besar untuk mengetahui reruntuhan susunannya. Penjara darah Marsal yang memimpin pasukan, sebelum memasuki gua pinus kuno, dapat memperoleh panen ini, sehingga semangat setiap orang tinggi, semangat terangkat. Jebakan dan plot yang tidak diketahui akan membuat orang khawatir dan takut. Sekarang setelah kita mengetahui plot klan Songhae dan bagaimana lima klan membunuh delapan ribu tentara, penjara Marsal Sue mulai memikirkan tindakan balasan. Setelah merenung sejenak, senyuman di wajah Mars sekal menghilang. Dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dia tidak bisa menahan cemberutnya. Karena lima klan telah berhasil membunuh empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu pasukan dengan menggunakan susunan ini, mengapa mereka tidak melakukan hal yang sama? Formasinya masih utuh, tetapi mereka menyerah. Dengan cepat mulai berdiskusi. Mungkinkah kelima klan merasa baru saja memenangkan pertempuran, dan kita tidak berani menyerang? Mustahil, semua orang bodoh tahu bahwa kita akan membalas dendam pada diri kita sendiri. Lima klan pasti tidak siap. Dugaanku adalah mereka mungkin merasa bahwa barisan besar ini tidak cukup kuat untuk melawan kita. Tapi itu masih terlalu dibuat-buat. Bahkan jika mereka tidak bisa menggunakan susunan besar ini untuk melawan kita, mereka juga bisa digunakan sebagai posisi pertama untuk berputar bersama kita selama beberapa putaran. Ya, jika lima klan menggunakan barisan besar ini untuk menyergap, kita tidak akan dikalahkan, tapi kita harus membayar mahal. Sementara beberapa jenderal membicarakannya, wakil pemimpin kelompok pembunuh rahasia berkata kepada kerumunan, kami telah menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dalam 150 ribu mil di sekitar Gua Pinus Kuno, bahkan tidak ada penjaga. Pintu masuk ke Gua Pinus Kuno telah ditutup dan tidak ada penjaga yang tersisa. Dengan kata lain, lagu dan bango klan berkerumun di Gua Pinus Kuno, yang seharusnya menjadi perjuangan mati-matian sampai akhir. Tapi kita tidak tahu apakah empat klan lainnya ada di Gua Pinus Kuno. Mendengar ini, beberapa jenderal dan banyak dewa semuanya mengerutkan kening, menunjukkan kecemasan dan khawatir. Kita semua tahu bahwa jika kedua belah pihak bertarung di luar, mereka memiliki keuntungan yang luar biasa dan akan segera mampu mengalahkan lima klan. Namun lima marga yang bersembunyi di Gua Pinus Kuno, dengan perlindungan, cangkang telur, Gua Pinus Kuno, memang agak rumit. Orang-orang bertukar pikiran dan merenungkan cara menghentikan permainan. Pada saat ini, Marshal penjara darah berkata dengan sungguh-sungguh, Anda telah mengabaikan satu detail. Kapan susunan besar ribuan mil di bawah kaki kita diatur? Diperlukan setidaknya dua hari bagi lima klan kuno untuk menyelesaikan pertempuran. Namun, sebelum perang dunia pertama, dua utusan memasuki Gua Pinus Kuno. Beberapa jam kemudian, empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu tentara tiba. Mengapa kedua utusan itu tidak menemukan sesuatu yang aneh? Banyak jenderal dan dewa tercengang dengan pertanyaan ini. Ketika mereka memahami arti dari penjara Marshal Sue, seseorang langsung bertanya, Marshal, maksud Anda formasi selesai sebelum kedatangan delapan ribu tentara setelah dua utusan memasuki Gua Gusong. Jadi, dalam beberapa jam, lima klan membentuk arrai yang hebat ini. Segera seseorang membalas, tidak mungkin, bagaimana raja dewa dari lima klan memiliki kemampuan ini. Yang lain mempertanyakan dan menjelaskan, saya juga berpikir bahwa tidak mungkin bagi lima klan untuk mengatur arrai yang hebat ini dalam satu beberapa jam. Kemungkinan terbesarnya adalah mereka menyiapkan susunan besar ini beberapa hari sebelumnya. Kekuatan kedua utusan itu tidak terlalu kuat, dan mereka berhati-hati ketika lewat, sehingga mereka tidak menemukan kelainan apapun. Kesimpulan ini masuk akal dan telah mendapat persetujuan dari banyak dewa dan jenderal. Namun komandan penjara darah menambahkan, jangan lupa bahwa sebelum kedua utusan itu tiba di Gua Pinus Kuno, orang-orang nyanyian dan bangau tidak melakukannya. Ketahuilah bahwa Panglima besar marah dan mengirim empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu tentara. Tidak mungkin bagi lima klan untuk mengetahui sebelumnya bahwa delapan ribu pasukan akan berangkat. Ini, untuk sesaat, banyak dewa dan jenderal yang terdiam. Seorang jenderal dewa menebak beberapa kemungkinan, dan wajahnya menjadi bermartabat. Dia bertanya, Marsikal Agung, maksudmu apakah ada penipuan dalam hal ini? Bukan hanya empat klan lainnya yang membantu klan Songhe, tapi juga kekuatan lain dan kuat. Seperti kita ketahui bersama, di Pulau Samsara saat ini, hanya ada sedikit kekuatan yang mumpuni dan berani membantu klan Songhe dan menghadapi Panglima Sungai Stix. Apa yang disebut, kekuatan lain dan kuat, hanyalah sebuah eufemisme. Semua orang mengetahuinya dengan baik. Ini mengacu pada orang yang terkenal dan berkuasa di dunia. Dewa Pedang. Mereka juga berdiskusi dan meragukan secara pribadi, tetapi mereka tidak berani menyebut nama Dewa Pedang di depan Komandan Stix dan Marsal Darah Penjara. Marsikal Sueyu menganggup dan berkata, sampai saat ini, belum ada berita tentang Dewa Pedang di daratan Hautian. Pengintai kami sepenuhnya menjelajahi dan mencari di seluruh Pulau Samsara, dan mereka belum menemukan jejak dan keberadaan Dewa Pedang. Namun, kita tidak boleh menganggap enteng atau mengesampingkan kemungkinan bahwa Dewa Pedang telah tiba di Gua Pinus Kuno. Banyak Dewa dan Jendral mengubah wajah mereka, dan mata mereka berkilat ketakutan dan khawatir. Banyak orang yang berpikir bahwa jika Dewa Pedang benar-benar ada di Gua Pinus Kuno, maka mereka akan semakin tidak beruntung. Melihat semua orang diam, semangatnya sedikit rendah, dan Marsal Penjara Darah berkata dengan suara yang bermartabat, saya hanya meragukan kemungkinan ini. Mari kita lebih berhati-hati. Selanjutnya, kita akan menutup pintu masuk Pinus Kuno Gua dulu. Kita tidak terburu-buru melakukannya. Mari kita istirahat selama dua hari. Resimen Pembunuh Rahasia terus menyelidiki situasi dan mengumpulkan informasi intelijen dari semua lapisan masyarakat. Ya. Mereka semua menjawab ya, dan kemudian mereka akan kembali ke tim masing-masing dan bersiap untuk pergi ke pintu masuk Gua, tetapi Komandan Penjara Darah memerintahkan, jangan terburu-buru untuk memulai. Anda harus bergandengan tangan untuk membantu kami menghancurkan susunan hebat ini. Selalu ada bahaya tersembunyi jika kita tidak menghancurkan susunan besar ini. Akibatnya, lebih dari 10 ribu tentara tetap berada di kapal Perang Sensu. Lebih dari 20 raja dewa bergandengan tangan untuk bekerja sama dengan Marsal Penjara Darah untuk menghancurkan barisan persegi besar. Pemahaman yang lebih dalam tentang betapa halus dan kuatnya susunan ini. Hal ini juga membuat Marsikal Penjara Darah dan banyak dewa semakin merasa bahwa masalah ini aneh. Mereka juga curiga bahwa selain empat klan kuno, dewa pedang mungkin telah datang ke Saman Kuno. Gua Pinus. Masyarakat menjadi lebih khawatir dan kehilangan semangat. Bahkan jika semua orang bekerja bersama dan menghabiskan setengah hari, mereka akhirnya menghancurkan susunannya dan tidak ada kegembiraan sama sekali. Mereka semua berdoa agar lebih baik tidak ditebak oleh Marsal Penjara Darah. Kalau tidak, jika kamu benar-benar bertarung melawan dewa pedang yang misterius dan kuat, kamu pasti akan dikalahkan. 4229 Setelah menghancurkan barisan besar, Marsal Penjara Darah mengambil armada dan bergegas ke Gua Pinus Kuno. Sesampainya di dekat pintu masuk, armada berhenti di lautan awan, memasuki keadaan tak kasat mata, dan menunggu dalam diam. Marsal Penjara Darah membawa banyak dewa keluar dari kapal perang dan pergi mengamati pintu masuk gua secara langsung. Seperti yang dilaporkan oleh kelompok pembunuh rahasia, pintu masuk gua itu kosong, dan tidak ada bayangan hantu. Deretan besar di pintu masuk telah lama ditutup, tersembunyi di lautan awan. Dalam hal ini, tidak peduli kekuatan dan orang kuat apa yang ada di Gua Pinus Kuno, penjara Marsal Sue mengalami beberapa kesulitan dalam mencoba masuk ke dalam gua. Bahkan tanpa bantuan dewa pedang dan empat klan kuno, lebih dari 8000 orang klan Songhe, yang mengandalkan perlindungan Gua Pinus Kuno, dapat menunda selama 3 atau 5 hari. Untungnya, penjara Darah Marsikal adalah komandan yang sangat baik dan berhati-hati. Dia tidak akan mengabaikan musuh dan tidak menginginkan kesuksesan serta keuntungan instan. Dia tidak terburu-buru menyerang tanpa mengetahui apa yang terjadi di Gua Pinus Kuno. Biarkan 18000 jenderal berjaga di pintu masuk gua dan beristirahat di kapal perang sensu. 500 pembunuh dari resimen pembunuhan rahasia juga memantau pergerakan lebih dari 100 ribu li di sekitar mereka, dan siap menerima informasi dari organisasi intelijen. Marsikal penjara Darah dan lebih dari 20 dewa yang kuat berdiri di lautan awan dan mengamati dalam waktu yang lama. Sambil menunjuk ke lautan awan yang kosong, dia bertanya kepada orang banyak, jika kamu ingin memasuki Gua Pinus Kuno, kamu harus memecahkan susunan besar terlebih dahulu. Berapa lama kita bisa menyerang dengan bantuan kita? Tempat yang dia maksud ke adalah puncak dari puncak besar, yang awalnya memiliki bujur sangkar dan altar, serta pintu ruang. Meskipun susunannya tidak terlihat, banyak dewa yang masih dapat melihat garis besarnya ketika mereka menggunakan kekuatan sihir mereka. Setelah mendengar pertanyaan tentang penjara Marsikal Sue, banyak dewa dan jenderal mendiskusikannya, dan kemudian seseorang menjawab, Marsikal, jika kita mencoba yang terbaik untuk menghentikan pertempuran, kita dapat menghancurkannya paling lama dalam dua hari, dan itu hanya membutuhkan waktu paling lama empat hari. Hal ini juga diperhitungkan, klan Songhe di dalam gua, mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mendukung barisan besar. Marsikal penjara Darah mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya, bagaimana jika empat klan lainnya ada di Dongtian, dan ada lima ribu tentara untuk membantu klan Songhe. Ini, jenderal itu ragu-ragu sejenak, dan menjawab dengan nada agak tidak yakin, waktu tercepat adalah tiga hari. Jika lambat, mungkin lima atau enam hari. Marsikal penjara Darah merenung sejenak dan memberi perintah kepada beberapa jenderal di bawah komandonya. Sesuai perintah komandan, kita harus memindahkan sementara pasukan dari empat wilayah sekitar. Setidaknya empat ribu orang harus dikumpulkan untuk memperkuat kita secepat mungkin. Ini, beberapa jenderal agak konyol, dan banyak dewa juga saling memandang. Semua orang tahu bahwa pemimpin penjara Darah sangat berhati-hati. Dia memimpin pasukan sepanjang hidupnya dan jarang gagal. Tapi bukankah itu terlalu hati-hati? Sudah ada delapan belas ribu jenderal dan tentara di pihak kita. Bahkan jika lima klan kuno mengosongkan keluarga mereka, mereka tidak dapat menghasilkan begitu banyak jenderal dan laki-laki. Yang jelas, itu adalah hal yang pasti. Mengapa Marsikal Agung mengirimkan empat ribu tentara untuk memperkuat kita? Bukankah itu pertanda kelemahan, kurang percaya diri dan percaya diri. Terlebih lagi, elit sebenarnya semuanya terkonsentrasi di Yudhu, dan para jenderal serta tentara yang tertinggal di berbagai daerah semuanya lemah. Bahkan jika empat ribu perwira dan prajurit dipanggil untuk sementara, mereka mungkin tidak dapat mengerahkan banyak efektivitas tempur. Meskipun banyak jenderal dan raja dewa bergumam di dalam hati mereka, mereka tidak berani melanggar perintah Marsal penjara Darah. Terlebih lagi, beberapa pemikiran egois muncul di benak saya, jadi saya tidak mengajukan keberatan apapun, dan saya setuju dengan keputusan penjara Marsakal Sue. Lagi pula, akan lebih baik jika memiliki empat ribu perwira dan prajurit dengan kekuatan lemah dan tidak memiliki latar belakang untuk dijadikan umpan meriam. Dengan cara ini, mereka juga dapat mengurangi korban jiwa dari perwira dan anak buahnya sendiri. Di dalam Gua Pinus Kuno, Jitiansing dan lebih dari tiga ribu anak klan Songhe masih menunggu dengan sabar di barisan. Para leluhur dan tetua dari empat klan juga bermeditasi dan mengatur nafas mereka dalam barisan, dan hati mereka berangsur-angsur menjadi tenang. Pada awalnya, mereka masih khawatir apakah nyawa mereka akan dalam bahaya saat pertempuran tiba. Tapi entah kenapa, setelah berada di bawah tekanan Dewa Pedang selama beberapa jam, mereka semua merasa aman dan tabah, serta lebih percaya diri dan percaya diri. Beberapa jam yang lalu, ketika Marsakal penjara darah memimpin banyak dewa untuk menghancurkan barisan besar di luar gua, Jitiansing merasakannya. Tentu saja, akan ada gunanya ketika dia membuat Arrai besar sendiri. Selain itu, ia mengeksplorasi jumlah dan kekuatan menerobos beberapa bagian kecil yang tersisa di barisan besar. Lebih dari 1100 tahun yang lalu, Marsakal penjara darah berpartisipasi dalam Perang Pengepungan Dewa Pedang. Oleh karena itu, Jitiansing memiliki kesan terhadap kekuatan magis penjara Marsakal Sue. Ketika penjara darah Marsakal memimpin untuk menghancurkan barisan besar, dia hampir merasakannya untuk pertama kalinya. Awalnya, saya mengira komandan Sungai Styx dan Marsal penjara darah akan mempertahankan kota Yudhu. Kali ini, mereka mengirim jenderal yang kuat untuk memimpin pasukan untuk membalas dendam. Tanpa diduga, Marsakal penjara darahlah yang secara pribadi memimpin pasukan untuk datang. Ini menunjukkan betapa komandan Styx sangat peduli dengan wajah dan betapa inginnya dia membalas dendam. Namun, ini juga merupakan kejutan yang tidak terduga bagi kami. Karena penjara darah Marsakal ada di sini, tidak ingin pergi hidup. Dua penguasa pulau Samsara, bunuh satu terlebih dahulu. Kedatangan penjara Marsakal Sue adalah kabar baik bagi Jitiansing. Namun dia tidak terburu-buru memberitahu para jenderal dan lima leluhurnya. Karena dia tahu bahwa Marsal berdarah itu penjara bukanlah orang yang gegabuh, dan dia selalu bertindak hati-hati. Dia berspekulasi bahwa setelah tiba di Gua Gusong, penjara Marsakal Sue tidak akan langsung menyerang. Dia pasti sudah mendirikan kemah dan menyelidiki situasinya sebelum memulai. Ini akan memakan waktu setidaknya satu-satu atau dua hari sebelum penjara Marsakal Sue memimpin pasukan untuk menyerang. Saat itu, dibutuhkan dua atau tiga hari lagi untuk menerobos Gua Pinus Kuno. Dia ingin membunuh Marsal penjara darah. Dia harus menunggu tiga atau empat hari. Dalam hal ini, Jitiansing tidak sedang terburu-buru. Dia hanya bermeditasi dalam barisan besar. Perkembangan berbagai hal, seperti yang diharapkan Jitiansing. Selama dua hari berikutnya, Marsakal Sue dan pasukannya tetap tenang. Pada malam hari ketiga, empat tim tiba di pintu masuk Gua Pinus Kuno dengan kecepatan tinggi. Keempat tim tersebut dikumpulkan sementara dari empat wilayah sekitar. Ada sekitar seribu orang di setiap tim. Pemimpinnya adalah beberapa dewa, dan yang lainnya adalah dewa. Tentu saja, proporsi dewa-dewa unggul sangat rendah, kebanyakan dari mereka adalah dewa-dewa menengah dan bawah. Bagi banyak dewa dan jenderal, hanya raja dewa superior yang dapat dianggap sebagai jenderal elit dan merupakan kekuatan utama untuk menangani lima klan. Mengenai kedatangan empat ribu jenderal, banyak jenderal dan raja Tuhan yang acuh tak acuh. Hanya Marsal penjara darah yang baik hati dan menyambut serta memuji para petugas dan orang-orang ini. Empat ribu perwira dan prajurit itu berada di pojok dengan status rendah. Di mana Anda pernah melihat pertempuran seperti itu. Mendengar kekaguman dan dorongan dari penjara Marsakal Sue, mereka terharu dan bersemangat. Jadi, pemimpin penjara darah memerintahkan penyerangan, dan membiarkan empat ribu tentara memimpin serangan untuk menyerang pintu masuk Dong Tian, dan mereka setuju tanpa ragu-ragu. Empat ribu dua ratus tiga puluh. Di antara empat ribu jenderal dan orang yang tinggal di berbagai wilayah, yang paling berkuasa yang dapat mereka lihat dalam hidup mereka adalah pemimpin domain di wilayah tersebut. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melihat tiran seperti Marsakal penjara darah dan komandan Sungai Stix. Saat ini, empat ribu tentara tidak hanya bertemu langsung dengan pemimpin penjara darah, tetapi juga mendapat pujian dan dorongan. Tentu saja, darahnya melonjak dan kegembiraannya tidak bisa dijelaskan. Ketika komandan penjara darah memerintahkan penyerangan, mereka menyerang barisan di pintu masuk gua dengan mentalitas bahwa cendikiawan itu mati sebagai orang kepercayaan. Ribuan pancaran cahaya dan pedang yang menyilaukan di seluruh langit hancur di awan kosong. Ledakan. Dengan ledakan suara gemetar bumi, ratusan mil di sekitar awan tersebar, muncul dinding cahaya di dalam dinding cahaya, ada puncak gunung yang sangat besar. Ada alun-alun dan altar di puncak gunung, tapi tidak ada yang menjaganya. Tanpa memerlukan marsal penjara darah untuk meningkatkan moral, empat ribu petugas dan prajurit juga harus berjuang keras untuk melakukan dan melancarkan serangan sihir. Bang, bang, bang. Ledakan. Cahaya dan bayangan ajaib yang menutupi langit dan menghalangi matahari terus-menerus membombardir dinding cahaya warna-warni seperti tirai langit dan mengeluarkan suara gemetar langit satu demi satu. Dinding cahaya berwarna-warni bergetar dan meledak, tapi tidak ada retakan. Empat ribu tentara itu menyerang selama seperempat jam tanpa henti, seolah-olah mereka tidak tahu betapa lelahnya mereka. Tidak jauh dari situ, hampir tiga puluh dewa dan jenderal melihat pemandangan itu tanpa ekspresi. Dalam pandangan mereka, wajar jika empat ribu tentara memimpin pertempuran dan menjadi umpan meriam. Saat ini, tidak ada respon di Gua Pinus Kuno, namun tak lama lagi, masyarakat klan Songhe akan melancarkan serangan balik. Pada saat itu, empat ribu tentara harus membayar harga nyawa mereka. Tentu saja. Di dalam pohon Pinus dan Gua Kuno, diaken dari klan Nyanyian dan burung bangau memantau pergerakan di luar melalui barisan besar di pintu masuk gua. Ketika mereka menemukan bahwa pasukan besar sedang menyerang barisan besar di pintu masuk Dong Tian, mereka segera mengeluarkan sihir untuk mendukung formasi dan melaporkan situasinya kepada pemimpin klan Songhe. Setelah mendapat kabar tersebut, sang kepala klan Songhe langsung heboh dan mengingatkan seluruh anaknya untuk tetap semangat. Kami siap melawan sungai Styx. Teriakan nyanyian dan pemimpin klan bangau terdengar dalam barisan besar dan langsung diterima lebih dari tiga ribu anak berkebangsaan Songhe. Semuanya berhenti bermeditasi dan mengatur nafas. Mereka mengorbankan senjata ajaib dan pedang mereka dan memasuki kondisi persiapan perang. Meskipun semua orang Songhe ingin membuka pintu masuk Dong Tian, Marshal dan tentara penjara pertumpahan darah memasuki Dong Tian. Jika waktunya tiba, begitu tentara memasuki lingkaran penyergapan, masyarakat Songhe akan bisa mengepung dan mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Namun, membuka pintu masuk gua secara langsung terlalu palsu, yang pasti akan membuat pihak lain curiga. Jika Song dan Kren tidak melawan dan membiarkan pihak lain menerobos pintu masuk gua, itu juga akan tampak disengaja. Jika Panglima tentara berhati-hati, dia masih ragu. Oleh karena itu, untuk melaksanakan rencana tersebut dengan lancar dan memusnahkan musuh yang menyerang, warga negara Songhe hanya dapat bekerja sama dengan lawannya dalam bertindak. Patriark Songhe memberi perintah kepada beberapa penatua, dengan sepuluh diaken dan seribu murid, dan pergi ke pintu masuk untuk mendukung formasi dan menahan serangan sengit dari pihak lain. Seribu murid berkebangsaan Songhe menggunakan keterampilan mereka untuk menyuntikkan kekuatan ilahi yang agung ke dalam barisan besar untuk meningkatkan kekuatan barisan pertahanan. Beberapa penatua dan sepuluh diaken juga memanipulasi formasi untuk melancarkan serangan balik. Wah, wah. Segera, dinding cahaya berwarna-warni seperti tirai langit memancarkan ribuan cahaya ilahi, bilah tajam, angin, api, dan guntur, menimpa empat ribu tentara seperti semburan air. Bahkan jika empat ribu tentara itu cukup cepat untuk menghindar tepat waktu, mereka tidak selamat. Bang, bang, bang. Ledakan. Dengan ledakan suara yang keras, lebih dari seribu tentara yang tidak sempat mundur tenggelam oleh langit dan angin, api dan guntur. Kekuatan susunan dewa superior tingkat raja tidak dapat diremehkan. Setidaknya delapan ratus dewa menengah dan bawah dipukuli di tempat, ditutupi dengan warna hitam dan biru, berlumuran darah, dan mengeluarkan jeritan yang melengking. Ada lebih dari empat ratus orang dibunuh langsung oleh dewa langit, abu, tanpa tulang. Lebih dari dua ribu perwira dan prajurit yang melarikan diri secara kebetulan bergidik melihatnya, dan semangat tinggi mereka menurun drastis. Mereka segera terbangun, beberapa orang bijak sudah mengerti mengapa Marsal penjara darah begitu baik kepada mereka dan membiarkan mereka memimpin. Ini untuk menjadikan mereka umpan meriam. Tapi tidak ada gunanya bagi orang-orang ini untuk memahaminya. Mereka tidak bisa melanggar perintah Marsal penjara darah, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Untuk rencana hari ini, meskipun Anda ingin mati dalam perang ini, Anda harus berani. Prajurit, jangan putus asa, jangan takut, apalagi mundur. Melihat beberapa tentara yang kebingungan, Marsal penjara darah berseru dengan suara yang bermartabat untuk melindungi tanah air kita dan membunuh para anti pencuri, berapa nilai pengorbanan ini. Petugas dan prajurit kita harus bertarung dan mati dalam pertempuran. Jangan khawatir tentang menyerang. Saya akan mengingat Anda semua. Jika Anda mati dalam pertempuran ini, saya akan menghormati Anda dan memperlakukan keluarga Anda dengan baik. Sebagai Panglima Tentara, Marsal memimpin puluhan ribu pertempuran dalam hidupnya. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan para prajurit. Dan kata-katanya memiliki efek insentif yang besar pada para perwira dan prajurit. Lebih dari tiga ribu perwira dan prajurit yang mengalami demoralisasi segera memulihkan semangat mereka dan mencapai puncaknya. Dengan tekad dan postur untuk pergi untuk keadilan dengan kemurahan hati, semua orang melancarkan serangan lagi. Bunuh! Ayo, saudara-saudara! Segera, cahaya dan bayangan ajaib yang luar biasa, seperti banjir lagi, menghantam dinding cahaya berwarna-warni dengan keras. Deru, ledakan, datang keluar lagi, dan dinding cahaya warna-warni mulai bergetar lagi, meledak dan bersinar. Di dalam gua, anak-anak Lansong He juga merasakan tekanan dan terus mengeluarkan sihir mereka untuk mendukung barisan. Para tetua dan diaken mengeluarkan sihir mereka dengan tenang, memanipulasi barisan besar untuk melancarkan serangan balik, dan terus menghabiskan kekuatan musuh. Seiring berjalannya waktu, jumlah korban lebih dari tiga ribu tentara yang menyerang pintu masuk Dong Tian semakin meningkat. Melihat satu demi satu tentara terbunuh, atau terluka parah hingga mundur dari pertempuran dan mundur ke kejauhan untuk menyembuhkan, marsal penjara darah selalu terlihat tenang. Namun, beberapa jenderal di sampingnya, menyaksikan empat ribu tentara perlahan-lahan berkurang menjadi dua ribu, mau tidak mau mengusulkan, marsal agung, kita tidak bisa selalu membiarkan para perwira dan orang-orang itu menyerang, sementara tentara kita berdiam diri. Jika kita terus seperti ini-ini, aku khawatir dua ribu jenderal yang tersisa akan terlibat konflik. Terlebih lagi, efektivitas tempur mereka sedikit lebih rendah, jadi tidak baik kalah sia-sia. Marsal agung, tampaknya serangan balik Lansong He tidak cukup kuat. Petugas dan prajurit kami bisa bertarung. Para jenderal ini memiliki sedikit hati nurani dan mengucapkan beberapa kata yang adil. Akhirnya, pemimpin penjara darah itu menganggup dan memberi perintah sambil melambai. Maka empat jenderal sujud dan memimpin delapan ribu tentara untuk bergabung dalam barisan menyerang pintu masuk Dong Tian. Terima kasih telah menonton!